Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam novel yang berjudul Istri Seksi Milik Pengacara Tampan Karya ini ditulis oleh autor Marina Mona Lisa Dengan pengisi suara Yanni Dianti Episode 4 Jabakan Alfie yang menyadari tingkah Diandra dengan segera Menepis kedua tangan yang melingkar di pinggangnya itu Apa-apaan sih Di? Tanya Alfie bingung Aku sudah lama berada di sisimu Mengapa sedikitpun kau tidak melirikku Malah melirik bocah ingusan sepertinya Tanya Diandra Kalian semua sahabatku bagaimana bisa kau berpikir seperti itu ha? Tanya Alfie setengah berteriak Ketika Diandra meleteskan air matanya Alfie yang melihat itu menjadi tidak tega untuk marah Bi, jangan seperti ini Aku tidak ingin melukaimu Tapi aku menikah dengannya karena perjodohan Jelas Alfie Mendengar hal itu Diandra langsung dengan segera menghapus air matanya dan tersenyum Jika ini hanya perjodohan Baiklah, aku tidak akan putus asa Masih ada peluang di depan sana untukku Aku yakin Alfie tidak mencintainya Ya, dia hanya akan mencintaiku Tenanglah Fi, aku akan membawamu ke pelukanku Sambil tersenyum menyeringai Seketika Diandra menarik pergerlangan tangan Alfie dan menuju keluar rumah Semua yang ada di rumah menoleh heran Apa yang terjadi pada mereka? Mengapa seperti ada urusan yang tergesa-gesa seperti itu? Fi, ada apa sayang? Tanya nyonya Shane namun tak ada respon dari anaknya Diandra yang mendorong Alfie ke dalam mobil pun langsung menyetir sambil tersenyum licik Di, kita mau kemana? Tanya Alfie Kau hanya perlu duduk manis Fi? Jawab Diandra Sesampainya di apartemen, Alfie menoleh ke kiri dan ke kanan Ia bingung mengapa Diandra membawa Alfie ke apartemennya Tanpa menunggu lama Diandra melangkah cepat ke kamar Alfie yang tidak tahu Hanya mengikuti langkah kaki wanita itu Sesampainya di kamar Saat Alfie telah menutup pintu Ia langsung terkejut Melihat Diandra yang sudah mulai melepas satu persatu pakaiannya Di, apa maksud semua ini? Tanya Alfie Jika kau menikah karena perjodohan Aku pasti yakin Kau belum merasakan hal ini kan? Tanya Diandra sampai mengelus dari bidang Alfie Tapi Di Ucap Alfie yang terpotong Saat Diandra sudah berhasil menutup bibirnya Ya, Alfie memang pria normal Yang ketika dipancing Ia tidak akan bisa menahannya Terlebih lagi Diandra Yang memang memiliki pengalaman akan hal itu Meskipun soal tubuh yang kalah berisi dari istrinya Begitu kata Diandra dalam hatinya Di, kemohon berhentilah Sembari menepis tangan Diandra Yang semakin jadi di dalam sana Namun Alfie yang berusaha menolaknya Tak bisa lagi Selain permainan Diandra yang cukup pintar Alfie juga terbayang dengan tubuh Ji semalam Yang membuatnya tidak bisa mengendalikan dirinya Beruntung Alfie masih bisa menahan nasratnya Ketika Diandra sudah mulai melancarkan aksinya Tiba-tiba tangan pria itu mendorong kasar Diandra Hingga ia tersungkur di dasar rantai Jangan berani-berani yang kau menyentuhku Mata Alfie melotot dengan wajah kesalnya Sementara Diandra tidak menyangka Jika pria di hadapannya ini bisa melawannya dengan kuat Ia sangat yakin Jika Alfie akan memintanya untuk melanjutkan lebih lanjut lagi Sayangnya hal itu berbanding terbalik dengan pikirannya Seketika wajah Alfie memerah Karena ia tidak bisa menahan perasaannya Ia pun bangun Dan langsung berlari menuju kamar mandi Untuk membasai tubuhnya dan menyeram kepalanya Demi mengendalikan dirinya Indira dia tersenyum licik Dan langsung menghampiri Alfie di kamar mandi Beberapa kali bibirnya berusaha membuat tanda merah di tubuh Alfie Meskipun beberapa kali Alfie menampar wajah wanita itu Belum sempat Alfie keluar dari kamar mandi Diandra Dia langsung memeluk erat Kedua kaki Alfie dengan wajah yang menangis Fie, aku mohon Aku sangat mencintaimu Tinggallah bersamaku Ucap lirik Diandra Yang berusaha mengemis cinta pada pria yang tak lain adalah sahabatnya Diandra Kau begitu sangat merendahkan dirimu Alfie yang mengatakan dengan jujur Begitu menusuk ke dalam hati Diandra Aku hanya ingin kau bersamaku Bantah Diandra yang tidak ingin menyerah begitu saja Perlahan Alfie meraih kedua bahu gadis itu Matanya memandang ke dalam Di Kau tidak boleh seperti ini Jagalah dirimu layaknya wanita baik-baik Luar sana Diandra tidak terima dengan nasihat sahabatnya Ia benar-benar buta akan cinta dan nafsunya pada Alfie Tentu saja ia bersikeras Karena momen ini memang sudah sangat lama ia nantikan Dan saat ini tibalah saatnya Kali ini Alfie merasa sudah mengkhianati pernikahannya Meskipun tidak melakukan apapun Tapi ia sudah berani bertemu dan disentuh oleh wanita lain Itu adalah hal yang paling tidak baik ketika seorang tengah menikah Demikian episode kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan mendengarkan Dengarkan kembali episode berikutnya Bye-bye